Halo semuanya, balik lagi bersama aku kali ini aku bakalan ngasih info font estetik di tiktok dan tutorialnya kayak gini teman-teman ini pertama aku pake use dulu teman-teman buka tiktok kalian, terus pencarian ayl akun tiktoknya, karena yang ayl ini tuh ya dia yang insert linknya gitu wadidawang lo, tuh kan dia estetik banget teman-teman fontnya wadidawang lo, ini teman-teman ini ada linknya di klik aja teman-teman kayak gini, kita langsung aja klik download now ini lagi diarahin ke google drive kalau misalnya kalian punya google drive pasti kayak gitu terus pokoknya mah ini klik buka di ya kayak gini tuh lagi disiapkan dulu nah, kalau udah gitu terus klik pn teman-teman bukan langsung diarahin eh iklan dulu maklumnya gratisan, nah ini udah ada teman-teman kalau misalkan kalian gagal ikuti aja caraku yang kedua ya teman-teman terus ini pokoknya mah ini buka di klik terus tunggu dulu teman-teman sampai ini nya beres tunggu dulu terus ini di klik simpan ke file nah, kalian simpannya mau dimana kalau aku sih disini ya mau diganti atau apa pokoknya mah simpan aja ini kan aku udah pernah nyimpan jadi gak aku simpan lagi teman-teman terus buka filenya yang barusan didownload nah, ini kan udah didownload tiga terus klik yang tanda panah itu yang di kiri bawah terus langsung ke pn aja teman-teman nah, udah kayak gitu teman-teman kalau misalkan ini cara kedua ya itu bisa juga ini cara ketiga yang udah barusan didownload terus di import dari pn-nya langsung gitu jadi kayak gini tuh kan udah ada teman-teman gitu ya caranya untuk yang iphone terus sekarang aku mau cobain teman-teman ini ya untuk ini percobaan dulu ini terus sekarang aku mau typing font-nya kesini coba aku typing ya tuh kan font-nya udah ada teman-teman lihat tuh tuh font-bain ini yang baru teman-teman tuh tuh kan eh udah ada seperti ini berhasil banget teman-teman ini ada dua nih bukan ada nah kalau udah beres kayak gini udah selesai deh sekarang tutorial yang android seperti biasa pencarian aja namanya aisle terus di klik itu yang link-nya teman-teman pokoknya mah sama aja lah lihat aja teman-teman di langsung klik download tunggu dulu teman-teman dukaan ini ada empat di klik aja satu-satu nah kayak gini kalau yang gak punya aplikasi google drive ya pasti kayak gini teman-teman pokoknya mah buka di aplikasinya ini aku pake yang dari browsernya show me jadi kayak gini tampilannya browser web terus kalau misalkan belum punya email ya ini dulu terus udah deh ke download nah simpennya ini mau dimana kalau aku sih biasanya save-nya di folder download teman-teman biar angka susah gitu ya kalau misalkan mau cari oke teman-teman tinggal dicentang aja oke langsung unduh nah itu kan itu lagi dan itu udah berhasil terus sekarang kita ke file-nya yang tadi udah di download teman-teman buka terus cari folder yang tadi ini misalkan ini cari yang phone yang tadi itu nah ini terus dibuka aja teman-teman dan ya ini udah otomatis ke ekspor di aplikasi PN teman-teman dan ya sama lah dan segitu teman-teman terima kasih udah nonton video aku sampai ketemu di video aku selanjutnya bye